Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review earphone harga Rp 10.000 yang keliatannya seperti hangset counter. Tapi aslinya suaranya agak murahan dan beda jauh sama hangset counter yang asbun. Langsung saja kita mulai unboxingnya. Ini earphone cuma dibungkus pake plastik, gak ada kardusnya apalagi gambar waifu. Table yang dipake earphone ini tuh pendek banget karena hangset ini kayaknya tuh dibikin buat dicolok receiver bluetooth. Jadi kalau buat colok HP gak enak banget. Hangset ini katanya bekas copotan dari produk ya Lenovo yang baru saja surrender bikin HP gaming. Langsung saja kita cek kualitas suaranya apakah bagus atau tidak. Untuk sourcenya saya akan cek pake LG V20 yang saya review kemarin. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Dari sound quality atau kualitas suara ini cukup baik apalagi untuk di harga Rp 10.000. Menurut saya suara earphone ini tuh mirip sama Sony MH750 yang harganya berkali-kali lipat dari earphone ini. Untuk bassnya ini cukup deep dan bassnya itu besar banget. Cocok buat bass head atau orang yang suka sama bass dan cocok buat setel DJ Indo full bass remix jedak-jeduk. Bassnya juga terlalu di boost itunya frekuensi bawahnya jadi kayak ada efek subwoofer gitu. Dan gak cocok buat orang yang benci bass. Selain itu kecepatan bassnya juga sedikit lambat. Untuk vokal ini biasa aja. Vokalnya tipis tapi masih cukup jelas. Vokalnya sering tercampur dan ketutup sama bassnya. Dan untuk treble ini cukup buntung kurang extend. Kuantitasnya juga kurang jadi earphone ini tuh terasa warm. Tapi treblenya masih ada gak goib kayak hangset counter. Untuk teknis bisa dibilang earphone ini kurang menurut saya. Detail dan teksturnya kurang kerasa tapi kalau dibandingin sama hangset counternya harga Rp 10.000 udah beda kelas. Dan untuk soundstage-nya juga cukup luas. Untuk tonal, earphone ini bisa dibilang mild v-shape atau v-shape tapi warm. Gak kayak hangset counternya tonalnya gak jelas. Singkatnya, ini earphone harga Rp 10.000 tapi memiliki kualitas sekelas beberapa earphone harga Rp 100.000-an. Jadi worth banget menurut saya kalau dari kualitas suara walaupun gak bagus banget. Tapi inget, ini harganya cuma Rp 10.000. Kekurangan earphone ini kabelnya pendek banget. Tapi tenang, untuk masalah ini ada solusinya. Untuk masalah kabel pendek, akhirnya saya beli kabel dengan harga Rp 8.000. Ini adalah kabel silver clear stock. Kabel ini memiliki minus plastiknya sudah ngelupas dan menguning tapi suaranya masih bagus. Jadi kita akan ganti kabel earphone ini dengan kabel ini. Untuk prosesorik kabelnya, pertama kita harus buka dulu earphone-nya. Proses buka earphone-nya ini agak susah. Lalu lepas kabel yang lama dan solder kabel yang baru. Kalian juga bisa tambah dampening foam jika perlu. Setelah itu, saya tes kiri kanannya udah bener atau belum. Awalnya, saya tes pake HP saya Lumia 640 XL. Ternyata ini HP gak jelas kiri kanan bunyinya itu. Malah nyala semua kayak mono suaranya. Akhirnya, saya coba tes pake HP lain yaitu LG V20. Lalu bener kiri kanannya. Kalau udah, langsung aja kita lakuin yang sama ke earphone sebelahnya. Prosesnya itu sama persis. Setelah earphone ini direk kabel, ada improve dikit di bagian teknis. Suaranya lebih detail dan lebih rapih. Bass-nya sedikit lebih deep dan padat. Tapi kuantitasnya sedikit berkurang. Treble-nya sedikit lebih muncul. Separasinya juga jadi lebih bagus. Tapi selain sound quality, sekarang earphone ini lebih nyaman dipakai. Karena kabelnya panjat. Gak pendek lagi. Kayak sebelumnya pendek banget itu kabelnya. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Earphone ini worth untuk dibeli jika kalian butuh earphone yang harganya Wah, murah banget. Yang suaranya gak jelek-jelek banget kayak hangset counter yang asal bunyi dan merusak telinga saking jeleknya. Dengan total harga Rp 18.000 atau lebih jika kalian pake kabel yang lebih layak, earphone ini worth jika kalian bisa solder dan rakit hangset. Sound quality yang dihasilkan dari earphone ini tuh untuk diharganya sangat tidak mengecewakan dan sangat worth untuk dicoba. Kelebihan earphone ini ada di sound quality-nya yang cukup baik di harga Rp 10.000. Apalagi kalau diri kabel, karena kabel bawaannya itu pendek dan kurang bagus. Suara earphone ini tidak seperti hangset counter yang tonalnya gak jelas dan teknisnya asbun. Kekurangan earphone ini ada di kabelnya yang pendek banget dan juga build quality dan tampilannya yang mirip sama hangset counter kawai pinggir jalan. Selain itu, bassnya terlalu besar buat yang gak suka bass besar. Dan kalian harus ganti kabel dulu kalau mau enak. Sebelum buat video ini, dulu banget saya pernah beli earphone ini juga dan di re-kabel. Setelah beberapa lama, akhirnya saya beli lagi dan bikin video ini. Ternyata earphone ini masih worth dan masih bagus suaranya seperti dulu. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.